Halo teman-teman, sebelum kalian menonton videonya lebih dalam Yuk, klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng di sampingnya Thank you, selamat menonton Halo teman-teman, balikian gue, Lernard Menwell, welcome home Dan kali ini gue kembali mainkan game Mobile Legends Yuk kita akan langsung mainkan gamenya Dan teman-teman, seperti tinggalan judulnya Gue akan bahas mengenai cheat map hack ya Padahal disini gue jelasin ini epic loh Gue habis main lagi, diajak teman-teman main malam-malam Match ke-6 atau ke-7, lupa Epic teman-teman Epic 1 bintang 5, 1 lagi naik ke legend 5 Eh, ketemunya map hack, habis itu kalah Ya, disini gue akan bahas mengapa kita bilang map hack Selain dia bacot dalam game ya, dia ngomong-ngomong apa, menghina-hina Dan by the way ini Indonesia loh, soalnya dia menggunakan bahasa Indonesia ketika ngechat Intinya kayak gitu Dan ya, yuk kita akan langsung tonton sama-sama gameplaynya gue sudah save dengan DU ya di handphone Gak tau kenapa kabel penghubung gue ke PC hilang gitu loh Jadi gue mesti beli lagi nanti tunggu gue beli lagi aja ya Tapi disini gue gak bisa nih, gue mesti publish masalah map hack ini Dan please muntun, please di fix Epic di map hack Ya, entah apapun itu ya Ya, entah dia lagi joki atau gimana Ya, apapun itu Please jangan di map hack deh Dan nickname-nya pun loh Aneh-aneh Bahasanya bahasa yang bukan Indonesia Nickname-nya Nah, tapi pemainnya Indonesia Soalnya dia ngechat in game Dan disini by the way gue lagi main 5 sama temen ya Jadi bukan 3, 2 atau solo tapi 5 temen-temen Jadi dipastikan 5 lawan 5 Dan musuhnya itu juga satu tim yang 5 juga ya Ayo deh kita saksikan sama-sama yuk Analisis ini map hacknya sebelah mana Ada satu sim yang gue lihat sangat-sangat map hack sekali Bagaimana dia bisa tahu Oke, baiklah kita akan lihat sama-sama aja ini videonya Kita sama-sama nonton Oke, ini awal-awal Biasalah ya Awal-awal login Oh my God Ini ya kayak gini Ini account gue Nah, duktinya apa? Epic 1 bintang 4 Kemudian Nah, ini Ini adalah yang gue main Paling kadang di malam Ini gue tunjukin sekilas sekalian Bukan masalah kalahnya ya Kalahnya oke lah Setiap game itu ada menang kalahnya Nah, itu nicknicknya Yang sebelah kanan Tidak mengandung Indonesia sama sekali nicknicknya Dan ya Kita akan langsung aja play Bagaimana gameplaynya temen-temen ya Nah, ini adalah Yang tim gue lagi main Dan ini tim musuhnya yang bawah Dan kita langsung skip aja ya Oke, di sini gue udah skip sampai ke level 4 Di sini kita akan amati Masalah funny dan lain-lain Ya, biasa lah ya Gue udah lama gak main Kejidut dikit-dikit ya It's oke Kejidut kayak gitu loh Gue udah yakin pasti menang Untungnya kekill Pake tembok Oke, dan di sini kita ke bawah Yang gue tandain paling kelihatan Ini Johnsonnya sih Asli Johnsonnya Jadi intinya Tim musuh itu adalah Mengusahakan untuk Dia itu acting Seolah-olah tidak menggunakan map hack Ya, biasa lah ya Pasti kayak gitu Kalau ada yang pake cheat Pasti dia acting Supaya dia itu gak pake cheat Tapi kita bakal liat aja gitu loh Gue fokus liatin musuhnya Bukan tim gue Soalnya ya Kan yang kita tandain musuhnya Bukan tim gue Masa tim gue pake map hack Habis itu pokoknya ada kejadian Bacot-bacotan Tim gue dan musuhnya itu Pokoknya tim musuh itu Betul-betul Apa ya Yang bacot doang gitu loh Ketika main Cuma gue lupa Yang mana yang bacot Pokoknya Ada yang Ngomong masalah Segini aja Kekuatanmu Mana Perlawananmu Gitu-gitu doang sih Oke, ini masih biasa ya Ya, masih biasa lah ini Nah Johnson kumpul Ya, masih biasa lah Kan keliatan di map It's okay Gak masalah Nanti ada satu scene lah Yang sangat-sangat jelas Gue juga bingung Gimana kok dia bisa tau Kalo gak mark hack Taunya itu dengan yakin masalahnya Oke Ya, ini masih hal yang biasa temen-temen Baiklah Masih oke Masih biasa Dan Ya, ini Masih mati ya Oke Fine Dia mati Dan Kita pindah ke funny Masih mati juga di gang Itu Itu biasa Tidak melihatkan Adanya map hack Biasa banget Kita pindah-pindah dulu aja Hmm Nah Ini masih Kalo gak salah Ini masih biasa juga Nah ini nih Coba liat Gue coba liat nih Ini Biasa sih Cuman Gimana dia Bisa Ngepasin gue Paham gak Gue tuh kan Pengen agak ke atas Biasanya Johnson itu Tidak mungkin Dengan sengaja Pengen Mendekati tembok Atau Atau nih ya Atau Memang dia Sangat-sangat tau Bahwa musuhnya Bakal mendekat ke tembok Tapi Funnynya itu Agak jauh Gue gak keliatan Sama funnynya Kalo gak salah Jadi Wah Itu map hack Yang pertama Bagi gue Duh Dia pake cheat Gak ngaku Ya jelas lah Masa ngaku Oke Ini masih biasa Temen-temen Kita lihat lagi aja Masih biasa ini Ya ini Ya biasa lah ya Ketauan Slotnya Yang ngumpet Biasa Gak usah map hack Pun tau pasti Ada nanti Yang ngumpet Di Apa Boost Tiba-tiba Musuhnya bisa Tau dengan pasti Bukan tau Menduga-duga Tau dengan pasti Ini biasa Baiklah Ini gue sambil Ingat-ingat Yang mana Pokoknya yang paling keliatan Itu Johnson Yang kedua Itu Kimi Lebih ke Kimi Yang gue lihat Di tim musuh ini Nah ini oke lah Masih biasa Gak ada efek Bagnya Dia juga biasa Ini masih Ya biasa Mungkin Disebabkan Dia itu ada Map hack Dia bisa Ngeletakin bayangannya Lebih maksimal Andai kata Ini Hayabusa Pake map hack Atau Satu tim pake Tapi Kita gak bisa Mengklaim Hayabusa Pake map hack Soalnya Ya bisa aja Feeling mainnya Dia sudah kuat Nah ini coba Kita lihat Johnsonnya Nah ini nih Yang kedua Gimana Dia yakin Dia sangat-sangat yakin Pertama Dia belok ke tengah Yang kedua Dia membawa teman Bagaimana Dia itu bisa Sangat yakin Gusionnya lewat situ Dan betul-betul Yang dikenain Ultinya Johnson Itu adalah Gusionnya Betul-betul Ketika dia lewat Ke kanan Langsung betul-betul Tepat gitu loh Itu mustahil Teman-teman Itu masih Spekulasi Kecuali kalau Johnsonnya doang Oke lah Kebetulan Ini dia bawa Teman loh Ke dalam mobil Dengan yakin loh Loh kan Ini oke lah Masih am lah Anggap aja Turtle itu adalah Kesempatan gitu ya Dia udah ngekill Dia pasti akan Ambil gold Anggapannya kayak gitu Ini kita butuh Tandain lagi gitu loh Nah ini dia pasti Lagi acting lah Dia pasti liat Gue lewat Nah lagi acting Ini ya Lihat tuh Kalau dia gak tau Disitu ada dua Masa iya Betul-betul dia itu Bisa buang bayangannya Di bus yang Belakang itu Kalau dia gak tau ya Kalau itu adalah dua Yang jaga Oke fine Masih oke Masih gak ada masalah Kaja ya Biasalah Kaja itu Mesti mendekat Tidak bisa dilacak Kalau dia pakai Sesuatu Oke mati tuh Ya itu Itu ya Kemajuan Lagi sentola Berkali Kemajuan Ini Ini Gue kemajuan juga Tinggu gue bilang Attack Attack Abis itu back Yaudah lah Sudah gak bisa kemana-mana juga Yaudah Ini masih Oke lah ya Soalnya kelihatan gitu loh Bahwa Ada tiga disitu Dua Ini Johnson 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 Ini 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 Dia bisa tau Dia bisa tau dengan yakin Itu mustahil banget Sumpah Bagaimana Dia yakin Langsung Hmm 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 Sama Sama persis Posisinya Ini kayaknya Musuhnya sudah mulai Itu ya Mulai gagal acting Gitu loh Dia betul-betul Bisa melihatkan Itu dia yang paling jelas Teman-teman Yang Gusion digang Itu kemudian Johnsonnya Dengan cepat Dengan sigap Langsung nyikat Kok nyikat Johnson Nikat Gusion Langsung teman-temannya dateng Ya teman-teman dateng itu Oke lah ya Tapi Bagaimana bisa langsung Apa ya Begitu sistematis Seolah-olah Johnsonnya sudah tau Bahwa disitu ada Gusion Nah itu Nonton Fix ya MH MH mulu nih Nge-check mulu sih Dan kayaknya Kalau gue liat ya Yang pertama Kalau gue liat di video-video Yang lainnya juga Yang ngomong masalah MH Nah biasanya teman-teman Musuhnya itu Johnson Biasanya Yang kedua Nge-team 5 Kemungkinannya kayak gitu Kalau gue liat sekilas-sekilas Oh ya Kenapa? Soalnya hanya Johnson yang dibuat nge-gang Supaya bisa betul-betul Nge-gangnya itu pas Kalau yang lain itu kayaknya Gangnya itu gak begitu Pas kayak Johnson gitu Jadi lebih fleksibel Kena gang Itu mati One hit kill listanya kayak gitu Tapi kalau yang lain Ya gak tau lagi Yang gue liat 2-3 video di Youtube Kebanyakan musuhnya Johnson Dan apakah ini Tim yang sama I don't know Mungkin tim yang beda Atau mungkin Yang main sama Mungkin ya Dia lagi joki Atau apa Gue gak tau gitu Tapi yang main mungkin sama Pelakunya 5 itu Ya Ini kayaknya dia lagi Macot-macotin ya Gue gak paham nih Pokoknya tim gue nuntut Dia pakai MH Kalau gak salah Pokoknya ada yang nanggepin Gue lupa siapa yang nanggepin Dia bilang Ya pokoknya dia ada kata-kata Tit Abis itu Kamu aja yang keliatan gitu loh Tit Itu Ya keliatan gimana Dalam bus Kegiatannya kayak gitu Gusion Bisa dengan diketahui Ini Biasalah Dia acting Supaya dia itu Seolah-olah tidak Melakukan map hack Dia kena ini Itu Apa namanya Temboknya Yang gue bingung ya Teman-teman ya Kalau di depan kalian Tembok Itu pasti ada peluang Untuk kalian tuh Belok Pasti Supaya apa Paling gak Supaya gak Ya gak bodoh-bodoh banget Itu lah ya Kena tembok Tapi Johnson tadi itu Jelas-jelas ya Dia itu menuju ke tembok Itu jelas banget Seolah-olah kayak ngasih Apa ya Ngasih acting bahwa Ini loh Gue gak map hack Tapi kita bisa lihat bahwa Dia itu betul-betul Sengaja ke bagian tengah temboknya Tanpa belok Kalian bisa Kembalikin videonya Kesebelumnya Tanpa belok Teman-teman Ya Gue pastiin itu Ini Lihat lagi nih Ini oke lah Depan musuhnya soalnya Ini Ini gak usah map hack Pun ketauan gitu loh ya Soalnya di depan Hmm Kayak gitu Oke Mulai back ya Musuhnya ya Disini gue kalah Gak masalah Yang bener Jangan ngejit Gue gak suka gitu loh Ngejit-ngejit segala Apalagi game yang Komutatif kayak gini Aduh Nah ini kayaknya Dia ngejit-ngejit lagi deh Pokoknya ada Ada baca-bacotan lagi Gak tau lah ya Gue lupa soalnya Ini nanti malem Ini gak langsung Gue itu video Ini keesokannya Teman-teman ya Siang jam 12an Gue video ini Soalnya gue lagi ngecek Abil gue kok hilang Yaudah pake DU deh Gak perso Pake DU Dan Ini masih oke Dia lagi nungguin Gundamnya dia Masih boleh lah Oke Nah ini Coba liat Ini masih oke lah ya Soalnya kan ada temennya Yang digeng Masih keliatan Kalau musuh disitu Masih keliatan Digeng soalnya Iya Iya Paham gue Masih keliatan Nice acting coy Dan kemudian Langsung aja Ini ke tengah Ini masih boleh lah Jadi kayaknya gue lebih suka Membuat konten-konten kayak gini ya Gue mainnya offline Soalnya pingnya Kita gak ada lompat Tapi Kalau ada konten yang khusus-khusus Kayak Mungkin menang kayak gimana Atau matchnya kayak gimana Lama Mungkin gue akan lebih Fokus video ini aja Lebih enjoy temen-temen Ketika gue main Nge-like kayak biasanya Coba kalian liat video gue lain Yang mobile legend Pasti ada ping lompat Pasti Gak paham gue Sama koneksi gue Padahal gue ketika Pulang kampung ya Itu Koneksi gue Betul-betul cupu Tapi gak ngelak sama sekali Aneh Disini di kos-kosan loh Koneksi gue GG malah Gak bisa buat main Gimana coba Oke Itu mati Jelas Di game berdua Sangat-sangat jelas sekali Dan kemudian Ya Dia farming Oke Nah ini disini nih Disini gak ada apa-apa sih Setahu gue Umumumumai Cuman Tiba-tiba Johnsonnya masuk Tapi ya itu oke lah ya Kan keliatan di mapnya Ya ini masih Bisa lah Dibilang Tidak map hack Sangat-sangat bisa Soalnya Emang keliatan temen-temen Ya gak keliatan Gak keliatan loh Bisa tepat Sangat-sangat tepat Gue bilang Wah itu asli map hack Gak bisa nih Kebanyakan map hack Temen-temen Game kayak gini aja Di map hack Ya ampun Bagaimana dengan hidupmu Gitu loh Hidupmu itu kayak gimana Jadi penipu Jadi maling Jadi pembunuh Oke disini kalah Dan begitulah gameplaynya Bagian Johnson tadi Kimi tadi gue lupa Pokoknya Kalau kalian Lihat dengan teliti ya Temen-temen ya Kimi yang di belakang Maksudnya Yang ada Lancelot Atau Gusion Yang di boost Lancelot kayaknya Di boost Sebelah Tengah belakang itu Dia bisa langsung Pakai skill 1 Ngepas Di Lancelotnya Tadi gue kayaknya Lupa jelasin deh Kayak keliatan gitu Pokoknya ada yang Ngepas di Lancelotnya Oh my god Ngebayangin gak tuh Mainnya map hack semua Dan please Sekali lagi Moonton Di fix ya Demi kelangsungan Game mobile legend Di fix Jangan pakai Map hack Map hack Segala Hah Dan tolong Diawasi yang Mainnya 5-5 itu Kalau 3 itu Kayaknya Ya mungkin Pasti ada yang Pakai map hack Tapi 3 itu Gak begitu efektif Temen-temen Kalau yang 2 cupu Kan Dia cepat jakalah Tapi kalau sudah 5 Apalagi 5-5 Map hack Wah gak tau lagi Udah Tamat Ya temen-temen Segitu aja Keluh kesak Gua Disini gua Gak masalah Cuma kalah sekali Menangnya 5-6 kali Oke-oke aja Temen-temen Dan disini Tolong bagi kalian Yang mungkin Nonton video ini Mungkin ini anda Mungkin ini anda yang nonton Please jangan Jangan map hack Jangan map hack Itu bukan masalah Menang kalah dalam game Itu membentuk sifatmu Kalau sifatmu itu Biasa Pembohong Penipu Sampai kapanpun Pasti akan membohong Penipu Meskipun anda Berkata yang Berkatanya sesungguhnya Tidak ada yang bisa Percaya sama anda lagi Apapun yang anda lakukan Di dunia maya Itu akan membentuk Di dunia nyata Ya gitu aja Temen-temen Sekilas mengenai videonya Semoga aja kalian suka Disini Gue pengen ngasih tau aja Dan please Kalau muntun Lihat Difix ya Diteliti Itu nickname itu loh Diteliti Jelas itu nicknamenya Ya Thank you buat kalian sudah nonton Jangan lupa subscribe Like, check, comment Video ini Jika kalian suka Ketemu lagi Dan buat di next video God bless you And bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax